Halo, ketemu lagi kita hari ini kebetulan saya kangen sekali pengen makan sate sate ayam yang terkenal sejak dulu saya kenalnya sate yang paling enak disini letaknya di depan ruko pondok hijau di pondok indah memang tidak diruko ini di depannya ada jalan kecil dulu atau sebelumnya mereka letaknya memang di dalam sini kita keluar sedikit kita jalan nah itu dia lokasinya di depannya masih dalam perumahan pondok indah enak banget sih saya lupa nanya sekarang berapa harganya tapi enak banget sate yang pesan itu banyak mereka rata-rata satu telpon bukus jadi agak sabar tapi worth it kok untuk dipesan tuh dia tuh enak sekali banget deh pasti kepengen balik lagi oke saya cuman abis ini pengen kasih lihat ya jalan-jalan di ruko itu tuh lihat tuh sate nya besar-besar banget kan oh iya jangan lupa yang baru kenal dan baru melihat video saya jangan lupa di subscribe ya karena ini support kalian sangat bermanfaat bagi kami tuh dia juga menyediakan sate kambing oh ini sate ayam kambing madura tuh namanya cak raki nomor teleponnya ada tuh bisa sih telepon dulu biar gak nunggu lama tapi gila mantep enak sekali bisa juga pesan dibungkus atau makan di mobil karena mereka memang tidak menyediakan tempat duduk disitu tuh bumbu kacangnya mantep tak kenapa ya kangen selalu kalau udah lama gak kesini balik lagi deh kangen sama rasanya kalau kambing gak ada ya kambing gak ada ada juga disitu ini beli yang bagi nih apa beli susu beli susu beli susu kurang saking banyak yang selalu beli dan jadinya mereka tuh wasap dalam dosi yang banyak sakraf coat hati 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 ee hati antara jendela beli hati hati selamat menikmati 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 sebagian dari kota ada bergerblengar juga kita dari lampu merah bergerblengar, kita belok kiri kita masuk ke daerah dan itu sekolahan sepintas jalan anggrek loka banyak tuh jualan-jualan di daerah sini yang makanannya patut dicoba juga terutama kalau sore hari dia tuh banyak banget kiri kanan jalan ruko-ruko atau rumah-rumah yang menjadikan restoran suasananya sih agak mirip seperti di Bali pokoknya enak deh tapi karena kita masih sekitar jam 1 jam 2 siang ya masih belum buka ya hari ini hibur ya rencananya si sayang anggrek loka mau beli bapau yang enak banget jadi itu bapau hari ini libur di mobil jadinya banyak yang ngantri panjang eh tadi lewat ternyata hari ini libur biasanya tuh jam 2 siang jam 3 jam 4 tuh udah pada habis makanya ini kebetulan kita datang setengah 2 pen buru-buru ya nasib habis tapi lain kali pasti masih ada boleh dicoba tuh pokoknya bapau di jalan anggrek lokasi itu saya lupa sih namanya ya nama bapau nya apa tapi enak banget dan kayak gitu mahal banget sih nah sekarang kita lagi di lampu merah ora etlo mora ya nah di sebelah kanan gitu itu dulu hal terbis ya dan setelah ini itu ada kolam renang pokok kecil-kecil ada bernama di situ tapi tempat luas banget nah ini nah di rupo ini saya gak tau lupa namanya ada bakmi namanya bakmi awam enak enak sekali sehingga patut untuk dicoba kita belok kiri nah kalau lurus depan kesana tuh kita menuju pasar modern tapi belok kiri pun juga untuk pasar modern bisa jadi banyak jalan menuju pasar modern ini perumahan oke sehingga 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 ijim Ini bukan real estate ya, tapi dulu kayak gini, real estate. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 selamat menikmati nah ini kita sudah sampai di perempatan atau di daerah kencana loka dan sekarang kita sudah sampai di perempatan kencana loka, kalau kita lurus ke depan tadi, itu ada ruko granada eh, ya granada disini juga ada jual baso enak ada soto juga enak, basonya di depannya namanya baso dino, kalau tidak salah ada es kelapanya juga enak selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita sampai di ruko juga di bumi sebaru bangu damai kalau tidak salah namanya ruko golden vienna banyak juga yang bisa dilatangi di ruko ini tapi saya tidak begitu jelas tapi boleh dicoba kita terus ke depan dan belok ke kanan sepanjang jalan besar yang nanti ini kita lewati itu banyak sekali di restoran-restoran-restoran atau tempat makan yang enak seperti ada BDK Leo BDK Leo atau ada Gado-Gado Ria ada basur bujangan wah pokoknya macam-macam jangan lupa di subscribe ya nanti kalau saya jalan-jalan naik saya akan tetap menfilmkan dan saya uploadkan videonya supaya bisa jalan-jalan bareng dengan saya jangan lupa di subscribe ya oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati